Intro Kita semua tahu kalau naturalisasi dalam era sepak bola modern adalah hal yang udah umum terjadi dan contoh paling nyata tentu kita bisa melihat timnas Perancis atau Maroko sekarang ini Bahkan Italia yang dulu kita kenal punya para penyerang hebat pada akhirnya juga melakukan hal yang sama dengan menaturalisasi Matteo Retegui yang merupakan kelahiran Argentina Begitu pula timnas Belanda yang nyaris semua pemainnya bukan murni 100% orang Belanda Akan tetapi dari semua fenomena naturalisasi yang ada tentu saja harus kita akui kalau pemain dari Indonesia ini adalah yang paling berbeda dimana tampak jelas nasionalisme para pemain diaspora yang kini memperkuat tim Garuda sungguh begitu besar termaksud para pemain muda yang sebenarnya punya kesempatan untuk main buat timnas yang secara ranking FIFA jauh di atas Indonesia Tapi nyatanya mereka memilih Indonesia Yap, setelah nama-nama seperti JSS, Justin Hupner, sampai Jens Raven Baru-baru ini nama Matthew Becker juga sukses bikin publik Australia heran sebab dirinya yang dipanggil masuk ke squad Australia U17 secara tegas menetapkan komitmennya untuk tetap membela Indonesia sesuatu yang pastinya kian membuat penasaran terutama bagi Australia kenapa pemain berbakat seperti Matthew Becker lebih memilih Indonesia ketimbang bermain untuk Australia yang secara ranking FIFA pun jauh di atas Baru-baru ini publik tanah air sempat dibuat was-was tak kalah Matthew Becker secara resmi dipanggil untuk masuk squad Australia U17 untuk main di ajang kualifikasi piala Asia U17 tentu saja dilihat dari sisi manapun Australia memang udah selangkah atau dua langkah lebih maju soal sepak bola dan sebenarnya sasa aja bagi Becker untuk main buat Australia karena dalam kategori umur seorang pemain bisa bolak-balik membela negara mana sesuai dengan tempat ia dipanggil contoh saja Jamal Musiala yang pernah main untuk timnas Inggris Junior namun di timnas senior memutuskan untuk membela Jerman akan tetapi Becker sendiri menegaskan komitmennya untuk tetap membela Indonesia dimana kayaknya ia udah kadung Tresno dengan segala hal yang ada di sini dan kode itu ia sampaikan di dalam story Instagram yang ditunjukkan dengan membawa bendera merah putih menghadap ke supporter Indonesia selain itu, eksko PSSI Arya Sinulinga juga telah mengkonfirmasi kalau Becker akan tetap main untuk Indonesia diajak kualifikasi piala Asia U17 dan pihak PSSI sendiri juga udah berbicara dengan pihak Becker ataupun keluarganya Pak, 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 Pak kabarnya Matthew Becker dipanggil ke U17 Australia, Pak Oh iya, kita sudah berkabar sejak beberapa hari yang lalu sebenarnya kabarnya ada pemanggilan oleh tim Nasul U17 Australia untuk memperkuatkan mereka tapi tadi kita lihat juga di Instagramnya ini ya yang tetap yang tetap apel-apel putih dan baru aja PSSI sudah bicara dengan orang tuanya Bapak, Ibu dengan Matthew juga dan mereka mengatakan bahwa mereka komit terhadap merah putih jadi kita terima kasih senang karena Matthew Becker tetap membela tim Nasul U17 kita dan akan siap untuk bergabung PC di Bali untuk U17 kita tunggu sekarang ya oke Yap, apa yang terjadi dengan Becker tentu saja membuat publik Australia cukup heran sebab gimana ceritanya Becker menolak kesempatan besar untuk menapaki karir yang lebih tinggi dengan main untuk Australia yang secara ranking jauh di atas Indonesia namun kembali lagi soal hati siapa sih yang tahu kan gitu dan itu semakin menguatkan jika mereka yang memilih Indonesia sebagai tim Nas yang dibela emang murni berdasarkan cinta dan nasionalisme nah sejatinya Australia bukanlah satu-satunya negara yang bingung dengan hal ini sebab sebelumnya Belanda sendiri pun juga dibuat heran kenapa banyak pemain muda yang sebenarnya punya potensi main untuk tim Nas Belanda malah memilih Indonesia ya pemain-pemain seperti Justin Hupner ataupun Jens Raven yang secara potensi memang bagus tampak jelas begitu emosional ketika main buat Indonesia lalu Mauresmo Hinoke Tim Gappens dan Dion Marks yang selangkah lagi akan dinaturalisasi juga merasakan sensasi yang kurang lebih sama saat main dengan logo Garuda di dada dan yang paling fenomenal tentu saja Jaises dia yang secara kemampuan bakat dan potensi sebenarnya punya peluang paling besar untuk masuk squad Belanda secara tegas menyatakan kebanggaannya bisa bermain untuk Indonesia atau Sandy Walls deh yang rela menunggu lama untuk bisa main buat Indonesia meskipun ketika itu ia juga ditawari untuk masuk tim Nas Irlandia intinya seperti apa yang pernah diutarakan Pak Erik Thohir kalau mereka yang mau membela tim Nas Indonesia benar-benar atas dasar cinta serta gak ada embel-embel uang di dalamnya bahkan Malaysia sendiri pun beneran sampai dibuat iri loh dengan nasionalisme yang ditunjukkan pemain diaspora meskipun ia tumbuh besar bukan di Indonesia tapi ikatan emosional itu seolah melekat begitu dalam seperti apa yang dialami oleh Jens Raven ketika berhasil membawa Indonesia juara AFF U19 terima kasih telah menonton! kembali lagi soal Matthew Baker pemain yang akhir di Melbourne, Australia pada 13 Mei 2009 ini memang menjadi salah satu pemain yang menjelema jadi idola baru bagi tim Nas Mania perawakannya yang dianggap mirip kombinasi Shane Patinama dan Sandy Wals lalu gayanya saat membawa bola yang dinilai mirip Nathan Chu serta ketenangan yang dianggap mirip JSS membuatnya banyak diidolakan dan secara permainan Matt Baker menunjukkan kalau ia adalah pemain berbakat yang mana itu diakui sendiri oleh Coach Nova ya menurutnya pemain asal klub Melbourne City FC tersebut memiliki keunggulan dibandingkan para pemain-pemain lainnya di tim Nas U16 karena mampu bermain di sejumlah posisi berbeda selain itu Baker juga dianggap sudah cukup matang secara permainan walaupun pastinya masih banyak hal yang perlu dia kembangkan intinya Baker sendiri adalah aset berharga yang dimiliki oleh Indonesia sekarang ini dan bukan tak mungkin dalam waktu dekat ia bisa segera naik kelas entah itu di tim Nas U19 ataupun U23 ya berkaca dari hal apapun memang di 2024 ini agenda tim Nas Indonesia sangat padat terhitung mulai akhir Agustus nanti tim Nas U19 akan main di Seoul Earth on Us Cup dengan melawan tim-tim macam Argentina Korea Selatan dan juga Thailand sebagai bentuk persiapan kualifikasi piala Asia U20 di akhir September kemudian tim Nas U16 mereka akan main di kualifikasi piala Asia U17 pada bulan Oktober nanti nah di tim Nas Senior ini yang gila banget udah main di round 3 kualifikasi piala dunia 2026 eh masih pula diadapkan pada ajang piala EFF di bulan November oleh karena itu PSSI benar-benar diminta fokus untuk mengawasi setiap tim Nas yang main karena bagaimanapun ada target yang udah ditetapkan dan buat kita pecinta tim Nas Indonesia sudah pasti kita happy dong karena di tiap bulan ada pertandingan tim Nas namun ya tadi kalau jadi pendukung ya harus sopan jangan dikit-dikit hujat kemarin bagus dipuja giliran bikin satu kesalahan aja misalnya olah hujatannya melebihi koruptor serius seolah-olah dia adalah pemain paling berdosa gitu loh intinya bagi semua pemain tim Nas Indonesia khususnya yang muda-muda nih tetap semangat abaikan cibiran dan terus fokus aja menatap ke depan kerja keras dan terus tingkatkan motivasi untuk bisa meraih prestasi maksimal oke Halo incin iklan sebentar ya guys jadikan ruangmu bernuansa tim Nas temukan beragam poster dinding sepak bola dan tim Nas dengan desain menawan kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong segera klik link Sopi di deskripsi video ini dan dukung tim Nas dengan sepenuh hati mulai dari dinding rumahmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati